. Banjir hingga 2 meter merendam ratusan rumah di dua kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sejak Sabtu, 19.03, dini hari. Sedikitnya 200 orang dievakuasi. Warga korban banjir mengkhawatirkan, buaya berkeliaran ke permukiman mereka. Hujan intensitas lebat mengguyur kota Sangata, ibu kota Kutai Timur, sejak Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022, malam hingga kini. Imbasnya sungai di kota itu pun meluap dan merendam permukiman. Tim Sar Gabungan Basarnas, BPBD, Polri dan TNI di Kutai Timur berjibaku melakukan evakuasi warga korban banjir sejak pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Di antaranya, mengevakuasi sekitar 40 orang dari salah satu pondong pesan tren. Sekitar 200 jiwa berhasil dievakuasi sampai sore ini, kata Koordinator Basarnas Posar Kutai Timur Aurelius Goja. Ada 5 titik lokasi banjir yang berhasil dievakuasi, seperti di KM8 Poros Sangata Bontang, serta permukiman di Sangata Selatan yang berada di dalam gang. Permintaan evakuasi terus berdatangan hingga malam ini. Sekian info banjir hari ini.